Intro Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih belum juga disahkan. Pasalnya, salah satu yang dipersoalkan hingga saat ini adalah perihal pemberian wewenang terhadap institusi TNI dalam memerangi kejahatan terorisme di Indonesia. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Idjen Polsetio Wasisto mengatakan bahwa perlibatan TNI tidak lain atas permintaan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di mana ia meminta kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk melibatkan Kopassus untuk bersama-sama Densus 88 Polri dalam memberantas pelaku teror yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Hal tersebut dikatakannya dalam diskusi seminar P8 yang bertanjuk pengesahan Revisi Undang-Undang Antiteror yang berlangsung di ruang The Galeri Lantai 2 Hotel Pulman Jakarta Pusat. Ini kesalahan dia. Tentang keterlibatan tadi gerakan-gerakan. Mungkin tadi belum sempat saya ini kata waktu ya. Tapi dari Polri tentunya menginginkan adanya pemberantasan tidak binana terorisme ini bekerjasama seluruh di Polri. Terkait dengan semuanya dalam rata pencegahan. Yang kita utamakan pencegahan atau deteksi Gini. Sebagai contoh salah satunya adalah yang sudah tidak kita lakukan adalah wajiban-wajib lapor. Wajiban wajib lapor bagi KKT itu sekarang sudah banyak tidak kita lakukan. Sehingga ini sangat menulitkan bagi petugas, bagi Polri untuk melakukan deteksi Gini. Terut hadir juga beberapa pembicara lainnya seperti Jaleswari Pramoda Warni selaku deputi lima kepala staf kepresidenan, Majen TNI Muhammad Makir selaku dirjen strategi pertahanan Kemhan, Ritwan Habib selaku peneliti terorisme, dan Al-Araf selaku direktur eksekutif imparsial. Dalam acara yang dipandu oleh Kuri Maharani selaku koordinator kajian P8 ini, juga tutup menghadirkan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku kepala staf kepresidenan untuk memberi kata sambutan penutup pada seminar ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!